Sepekan terakhir, warga Rembang dihebawkan dengan kabar Kasrin, pria berusia 60 tahun asal Dugu Kembul, desa Sumberjo, yang mengaku naik haji dengan jalur gaib. Pasca kepulangannya tanggal 4 Oktober lalu, banyak warga datang dan meminta doa kusrin. Khawatir banyak warga yang salah paham, MUI Rembang terjunkan tim investigasi. Apabila ada berita di masyarakat yang dapat menimbulkan kisna, dapat menimbulkan kebingungan umat, ini harus kita tabayun. Harus kita mengadakan tabayun. Tabayun itu adalah klarifikasi. Sehingga kami dari MUI segera menerjunkan satu tim, ya katakanlah tim investigasi. Tim investigasi menemui serta wawancara kusrin dan keluarganya. Dari keterangan yang didapat, MUI pastikan, Kasrin tidak pernah berangkat haji. Satu rukun yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan adalah hukuf di Arofah. Ternyata dia sama sekali tidak tahu Arofah itu apa, dan lain sebagainya. Yang kedua yang paling menyolok bahwa dia pernah ibadah haji, itu adalah dia tidak mempunyai pakaian ikhron. Padahal itu juga kewajiban bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. MUI mengimbau pada masyarakat, khususnya umat Islam, untuk cerdas dalam menyikapi hal seperti ini. Jangan sampai kepercayaan pada hal gaib menggiring pada kemusyrikan. Suswanto Saputra melaporkan untuk NET.